Intro Oke Bu, oh ternyata disini banyak yang bantu juga ya Bu ya? Ya Alhamdulillah ada yang tolong Halo Kita mau selanjutnya kita mau potong-potong ini ya Bu? Iya, pengirisan dengan suku kayu Ini kenalkan tetangga kami namanya Sariwati Halo Sari Dibantu Sari berarti emang disini sifatnya juga gotong royong gitu ya? Ya Alhamdulillah tetangganya Berarti rame yang bantu ya? Oke Bu, terus kita tadi udah kupas, udah bersihin Terus selanjutnya kita mau ngapain nih? Ini mulai potong ya? Biasanya yang bantu Sari nih berarti yang potong nih Oh Sari udah pro nih Sari Gimana nih Sari caranya Sari? Kecil aja Enggak dipotong-potong dulu Bu ya? Enggak, itu aja lah Nah gitu kan Oh langsung ini ya? Kuat dikit deh Ini berarti memang dia setipis ini? Harus setipis ini ya? Supaya... Hasilnya renyah Kalau enggak itu keras ya kan? Iya, iya Berarti dia kalau ini bentuknya enggak teratur gitu? Enggak teratur, tapi kalau diiris sama pisau Ya baru bulat-bulat gitu ya Iya, tapi kalau pakai pisau kan sulit ya? Lama Lama ya? Pastinya lama Bener Berarti ini sangat ngebantu ya? Boleh dong aku praktek? Iya boleh Boleh dong ngajarin aku Sari? Caranya... Ini emang bulat-bulat ini ya Bu? Enggak langsung dipotong? Enggak bisa, kalau itu lebih kecil nanti hasilnya kan? Oh... Tapi ini tajam ya Bu ya? Iya, hati-hati Wah... Coba saya... Gimana sih Bu? Coba contohin dulu Bu Nah, Pak Irsa, kalau tadi kita udah lihat cara dari pengupasan Juga udah dibersihkan Selanjutnya kita mau langsung melihat bagaimana proses pembuatan dari keripik-keripik yang diproduksi oleh Ibu Eli dan keluarga Dalam memproduksi berbagai macam olahan ubi Bukan hanya dilakukan Ibu Eli bersama anak-anaknya Namun, usaha yang mulai digelutinya 5 tahun lalu Juga membawa peluang rezeki bagi orang-orang di sekitarnya Aku nolong Bu Eli tuh karena nak nambah pengalaman aja Dari aku umur 15 tahun sampai kini Sebelumnya aku udah bisa buat keripik Setelah belajar bisa Keripik pisang, keripik ubi Keripik ubi yang... Ubi jalar Itu lah Sekali produksi biasanya berapa kilo kira-kira? Ya, kadang-kadang sampai 50 ribu kilo lebih kan Oh, 50 ribu kilo lebih Bu ya? Jadi sekaligus pengurusannya sudah bentuk kan Disimpan kerupuk yang sudah itu Tinggal kita mau dicabein apa di mana kan kan bisa Kamu ada berapa rasa sih Bu? Ya ada gurih, ada pedes kalau ini Yang si singkong? Ya, si singkong Kalau si keripik pisang tadi ada manis Manis, sama gurih, sama coklat Oh iya Coklat, manis sama coklat itu beda Bu ya? Ya beda Terus ini kita mau udah diiris-iris Proses selanjutnya apa Bu? Apa ada penambahan rasa atau gimana? Enggak ada Istilahnya ini kalau kita mau renyah itu Sudah gini-gini kita siram dengan air kan Ditiriskan lagi baru hasilnya memuaskan sebenarnya Oh, enggak ditambahkan? Enggak langsung goreng itu enggak Hela kira ini langsung digoreng? Iya Enggak, enggak Itu dulu disiram dengan air, dibilaskan dia tuh hasilnya beda gitu Airnya ditambah bahan apa? Garam Garam aja Ke pencucian, dicuci ulang ibu ya? Nah ini airnya untuk Oke, berarti kita langsung menyiram dengan dolapet air ya? Iya, taruh garam sebentar kan? Ini memang warna asli dari sungkong ibu ya? Iya Ini harus dipisah-pisahkan atau enggak bu? Enggak, kalau misalkan dia minyaknya sudah panas banget itu kan pisah sendiri dia tuh Berarti kuncinya di minyaknya ibu ya? Minyak Oke Selesai, kita mau lanjut Goreng ibu ya? Iya, tambah tuh Selesai Terima kasih.